Prihatin atas tingginya kasus kematian akibat COVID-19 dalam sepekan di lingkungannya warga Dusun Semampir, Desa Sidoarjo, Jawa Timur menggelar tahlil dan kenduri bubur Sengkolo. Doa dipanjatkan dalam selamatan ini agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Salah satu ikhtiar warga Dusun Semampir, Krian Sidoarjo, Jawa Timur agar wabah COVID-19 segera berakhir dengan menggelar tahlil selawat syifa yang diikuti seluruh warga. Selawat syifa mengandung permohonan agar disembuhkan dari penyakit. Kenduri ini tidak dilaksanakan biasa. Warga menggelar alas di depan rumah masing-masing sambil membaca selawat dan doa dengan penerangan cahaya lilin. Ini dilakukan agar warga tetap menjaga jarak dalam selamatan. Tahlil ini dikelar sebab warga prihatin. Dalam sepekan, enam warga Dusun Semampir meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Dan puluhan lainnya sakit. Intinya bahwa melihat akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengalami sakit. Bahkan ada yang meninggal dunia. Ini dalam sejarah mungkin banyak sekali ini kami lihat. Untuk itu, dengan acara seperti ini harapan kami sudah cukup sampai di sini. Yang sakit setelah sembuh dan yang meninggal ya cukup sampai hanya enam ini. Ya mungkin lain-lain lainnya. Tantar mungkin tak ada masalah. Tapi yang jelas ini, berjadanya istimewa. Warga juga membuat bubur sengkolo atau bubur merah putih yang biasa tersaji dalam selamatan. Bubur sengkolo merupakan makanan yang disiapkan masyarakat Jawa di masa lalu sebagai penolak wabah atau kesialan. Sajian ini mengandung makna permohonan agar diberi keselamatan dan keberkahan dalam hidup. Pusruk Indra, JTV Sidoarjo, Jawa Timur